Intro Langkahku terus berjalan, langkah demi langkah telah aku lalui. Masih di jalan pasar Kliwon, kota Surakarta yang sudutnya menyimpan banyak peninggalan dan sejarah. Dalam catatanku, ada satu sudut yang begitu harum menjadi saksi perjuangan. Sebuah tempat yang sangat gigih dalam memperjuangkan karakter dan lingkungan masyarakat yang baik. Ialah Madrasah al-Robito al-Alawiyah, merupakan perwujudan niat suci yang agung disertai cita-cita mulia para pendirinya. Yang bertujuan sebagai dakwah Islam dan penguatan akidah Islam generasi penerusnya, Madrasah ini didirikan pada 7 Oktober 1928 Masehi bertepatan dengan 1 Jumadil awal 1346 Hijriah. Dan kesepakatan di waktu itu melahirkan sebuah organisasi cabang yang masih menginduk dengan Robito al-Alawiyah yang berpusat di Jakarta. Berdirinya Madrasah al-Alawiyah karena niat suci dari tokoh-tokoh masyarakat dan salaf kita yang menginginkan penerus kita agar berakhlak, berpendidikan, berperti pekerti yang baik. Waktu berdiri saat itu, tahun 1928, kita belum ada tempat. Hanya orang tua-tua itu memiliki gagasan yang mana untuk tempat belum memiliki dipinjemi oleh salah satu orang yang bernama Said Salim Sahbal yang berdegeri jalan Kapten Mulyadi. Tempat rumah tinggal awalnya digunakan buat pendidikan agama Islam dan sosial. Setelah beberapa tahun kemudian, Yayasan Ar-Robito al-Alawiyah awal namanya, memiliki tempat yang sekarang bagian dari Masjid Aryat. Pendidikan Islam di Ponegoro ini usianya sampai sekarang itu 94 tahun. Jadi Yayasan ini berkembang, Alhamdulillah berkat dukungan orang tua-tua dan alumni. Pada tahun 1966, awal Yayasan Ar-Robito diganti nama menjadi Yayasan Pendidikan Islam di Ponegoro. Apa sebabnya diganti Yayasan Islam di Ponegoro? Saat itu kita punya, orang tua-tua kita itu punya pikiran supaya menjadi kesan nasionalis, tidak eksklusif. Saat itu memang kesannya selalu eksklusif ya. Jadi supaya dari warga rakyat ini maupun dari lingkungan bisa bersekolah di Yayasan kita ini. Dan Alhamdulillah berkembang sampai saat ini, yang mana awalnya kita hanya memiliki SD, sekarang sudah mulai, sudah mencapai PAUD sampai SMA Putra dan Putri. Dan Alhamdulillah kita sudah memiliki ada enam lokal, yang masing-masing ada PAUD, ada SD Putra dan Putri, ada SMP Putra dan Putri, ada SMA Putra dan Putri. Alhamdulillah berjalan sampai saat ini, perkembangan cukup baik berkat dukungan dari alumni-alumni kita. Insya Allah makin berkembang, makin berkembang yang kita harapkan. Seiring berjalannya waktu, madrasah yang dulunya bernama Ar-Robito al-Alawiyah berganti nama menjadi Yayasan Pendidikan Islam di Ponegoro. Sebagai wujud untuk menanamkan rasa kepribadian yang cinta pada tanah akhirnya, Indonesia. Awal itu tingkatannya sekolah rakyat, SR dulu itu, karena perkembangan zaman, Alhamdulillah terbentuklah sekolah SD awalnya. SD itu sempat ditempatkan di Kustati, yang sekarang menjadi rumah sakit Kustati. Jadi karena belum memiliki lahan, dari awal itu di tempatnya Said Salim Sahba, karena perkembangan murid yang cukup banyak, akhirnya kita waktu itu dari orang-orang tua kita itu berkembang ke pinjam tempat di Kustati, yang sekarang menjadi rumah sakit Kustati. Setelah beberapa tahun, Alhamdulillah kita mendapatkan tempat wakaf yang dibangun untuk SD, yang sekarang bagian dari Masjid Aryan. Dari situ, Alhamdulillah berkembang sampai ASD berkembang ke SMP. SMP yang ditempatkan sekarang di Mertodranan. Itu waktu pemberi tanah, tanah waktu itu bekas kubuk makam Belanda, dibangun menjadi SMP dan SD. Waktu itu digunakan untuk SMP putri, SD putri. Jadi yang di bagian dari Masjid Riyad, yang di Kapten Mulyadi itu digunakan untuk SD. Setelah beberapa tahun, Alhamdulillah berkembang menjadi, mendapatkan tanah wakaf lagi di daerah dekat dari Mertodranan itu, namanya daerah Boko Wonto, daerah Boko Wonto, Mertodranan itu. Itu menjadi, dibangun SMA khusus putri. Khusus putri, karena perkembangan luar biasa, siswa makin berkembang-berkembang, kita bisa menambah bangunan-bangunan lagi di sekitar Mertodranan yang tadi bekas makam. Di sekitar itu ada, dibangun lagi sekolah untuk TK. TK-nya yang awalnya dari daerah Kapten Mulyadi yang bekas masjid, sebagian dari Masjid Riyad. Ada dua orang memberi wakaf dan membangunkan tempat itu untuk TK. Jadi sekolah kita sekarang ini sudah memiliki ada enam tempat. Nah, setelah waktu itu, Masjid Riyad membutuhkan tempat untuk perluasan. Kita belum memiliki tempat ini, karena Abib Anis saat itu memerlukan tempat itu, diambil alih sama Abib Anis untuk perluasan masjid dan menjadikan ruku-ruku itu. Dari pendapatan uang yang kita dapat, untuk memberikan tempat ini seluas 7.000 meter. Alhamdulillah. Dan sekarang tempat ini sudah kita bangun, tiga lantai, dengan fasilitas yang cukup, insya Allah. Ada rencana kita lanjutkan ke sampai lima lantai. Jadi Yayasan Pendidikan Islam di Ponegoro, Surakarta ini, makin lama yang kita harapkan makin berkembang. Perlahan tapi pasti, Yayasan Pendidikan Islam di Ponegoro terus mengupayakan setiap proses pembelajaran yang nyaman bagi setiap siswanya. Dengan terus konsisten meningkatkan mutu dan maju terdepan. Alhamdulillah, Yayasan Pendidikan Islam di Ponegoro, Surakarta yang saat ini sudah memasuki usianya ke-94 tahun, hampir menuju ke-100 tahun, memiliki perkembangan, insya Allah, seperti yang diharapkan oleh para pendahulu-pendahulunya. Untuk saat ini, kami telah memiliki unit sejak dari PAUD, kemudian SD, SMP, dan SMA, dengan jumlah siswa kurang lebih untuk keseluruhannya sekitar 1.050 siswa dan siswi. Dengan jumlah guru dan karyawan saat ini sekitar 165. Sehingga ini tentunya sangat dibalik sebuah hal yang disyukuri, tapi juga menjadi tantangan bagi kami untuk terus bisa mengembangkan untuk menjadi lebih baik lagi untuk di masa mendatang. Dan Alhamdulillah, kalau berbicara masalah perkembangan sampai saat ini, berbagai macam prestasi-prestasi juga diraih oleh siswa-siswi kami, maupun juga oleh Bapak Ibu Guru. Prestasi itu tidak hanya untuk di tingkat regional, tapi Alhamdulillah bahkan sudah sampai tingkat internasional. Bahkan dari Bapak Ibu Guru, pengajar kami pun juga memiliki prestasi yang sama. Yang Alhamdulillah, ini semua tentunya tidak lepas dari kebarokahan dan niat suci, seperti yang tadi telah disampaikan, niat suci untuk mendirikan yayasan ini, insya Allah akan terus mewarnai dari gerak langkah kami ke masa yang mendatang. Dan yayasan pendidikan Islam di Ponogoro Surakarta dalam usianya ke-94 tahun ini, Alhamdulillah juga turut ikut membantu dari negara ini, Bapak Pemerintah untuk menjadi bagian dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang bersekolah di sini pun adalah sekolah yang tadi sudah disampaikan, bersifat inklusif, tidak eksklusif, tetapi pada semua pihak bisa ikut untuk merasakan bagaimana pelayanan pendidikan yang diberikan oleh sekolah di Yayasan Pendidikan Islam di Ponogoro Surakarta. Dan yang terakhir, insya Allah dalam tahun ini pun, Yayasan Pendidikan Islam di Ponogoro Surakarta juga telah membuka sekolah boarding, sekolah berasrama khusus untuk putra untuk tahap ini untuk tingkatan SMA. Dan insya Allah ini juga bagian dari niat kami agar masyarakat di luar kota Solo tentunya juga bisa ikut merasakan nantinya. Jika ingin menitipkan atau mengenyam pendidikan di Yayasan kami, mereka insya Allah bisa ikut merasakan di dalam pendidikan dalam bentuk boarding atau berasrama. Yayasan Pendidikan Islam di Ponogoro itu adalah lembaga pendidikan yang didirikan oleh para ulama. Para ulama, utamanya ketika itu ada di kota Solo, pendidikan lembaga pendidikan bersama yang diberi nama di Ponogoro ketika itu. Nah, di tahun ini ada program baru yaitu boarding school. Jadi anak yang biasanya belajar di Pondok Gorok itu datang pagi, kemudian siang pulang Maka sekarang sudah ada asrama seperti Pondok Pesantren Jadi mereka akhirnya tinggal, tinggal ada di tempat yang disiapkan, tempatnya pun juga full AC Kemudian setelah itu pagi mereka belajar ada di sekolah Dan selanjutnya sore dan malam mereka belajar agama dengan ustad-ustad yang sudah ditunjuk Dan memang sistemnya kita itu sistem yang sangat santai Jadi nanti kita bukan cuma anak hanya kita paksa belajar, tapi nanti kita ingin ngajak anak itu juga bermain Ada waktu bermain, dan ada waktu untuk mereka napak tilas perjuangan para ulama yang ada di kota Solo ini Sehingga mereka nanti bukan kegiatannya, bukan cuma ada di sekolah, tapi juga ada kegiatan di Masjid Asgaf Ada kegiatan di Masjid Aryad, ada kegiatan di tempatnya Habib Sheikh, ikut matelis mulut bersama Habib Sheikh Juga mungkin ikut pengajin bersama Habib Novel Al-Idrus, dan juga para ulama yang lainnya yang ada di sekitar Solo ini Sehingga bagi siapapun yang ingin menempuh jenjang pendidikan seperti pondok pesantren Namun tetap mendapatkan pendidikan umum yang memadai, dan juga mendapatkan ijazah umum yang memadai pula Maka mungkin program boarding school SM Adipo Negoro ini bisa menjadi satu solusi Jadi untuk yang masih takut, pondok itu enak atau enggak ya, betah atau enggak ya, silahkan datang ngajak, pasti betah Karena ruangannya sudah disiapkan full AC, anak-anak juga bisa bermain, dan peraturan-peraturannya pun juga tidak seketat mungkin dari sebagaimana pondok pesantren Karena ini kan boarding school, namun segeranya anak tetap kita pastikan terdidik dengan baik Akan menjadi anak yang cerdas intelektualnya, spiritualnya, dan juga pastinya emosionalnya, insya Allah Tentang yayasan pendidikan Islam di Ponegoro, tentu orientasi utama dalam pendidikan adalah Bagaimana menanamkan pendidikan agama kepada generasi anak didik Agar mereka memiliki basic agama yang kuat, pendidikan karakter yang sesuai dengan apa yang disyariatkan di dalam agama Islam Itu satu, yang kedua adalah merupakan ciri khas dari yayasan pendidikan Islam di Ponegoro adalah pendidikan agama yang unggul Pendidikan agama yang merata, dan khususnya adalah basic mereka pada bagaimana mereka mampu memiliki kedalaman dalam pendidikan bahasa Arab Yang sebagai dasar dari bagaimana seseorang bisa mampu mempelajari dan mendalami pendidikan agama yang lainnya Itulah yang menjadi ciri khas utama dari yayasan pendidikan Islam di Ponegoro ini Dan Alhamdulillah sampai sekarang hal itu menjadi concern kami sebagai pengurus untuk terus menanamkan pendidikan agama yang berkarakter, yang kuat terhadap anak didiknya Seluruhan unit di dalamnya memiliki muatan pendidikan agama yang lebih unggul Selain memperkuat karakter pendidikan Islamnya, yayasan pendidikan Islam di Ponegoro juga mampu bersaing sebagai sekolah unggulan dengan selalu mengikuti perkembangan teknologi di zaman ini Berkembangnya dunia di masa ini, perkembangan kaitan dengan teknologi, era pendidikan di masa sekarang yang luar biasa pesat Tentunya sebagai umat Islam kita juga harus mengikuti bagaimana perkembangan pesat dari sektor teknologi dan lain sebagainya yang saat ini sudah semakin maju Namun yang perlu kita garis bawahi, kita tetap meskipun kita mengikuti perkembangan yang ada pada saat ini, kita tetap harus berpegang kepada bagaimana jalur pendidikan Atau tata cara yang dikembangkan oleh para salafullah soleh yang mereka tadi sudah diceritakan bagaimana mereka membangun dengan semangat yang luar biasa sekolah ini Kemudian sampai saat ini berdiri dengan perkembangan yang luar biasa, tadi dikatakan sudah menjadi sekolah yang luar biasa dari unit paut, SD, SMP, SMA dan hingga saat ini Bahkan akan membuka program boarding yang perlu kami tekankan di sini bahwa insya Allah sampai kapanpun kami akan selalu berpegang kepada jalur dan tata cara para salafullah soleh Di dalam metode dakwah dan kemudian metode pendidikan yang diajarkan di sekolah-sekolah Yayasan Pendidikan Islam di Ponegoro, Surakarta Yayasan Pendidikan Islam di Ponegoro akan selalu mengupayakan yang terbaik bagi setiap anak didiknya Hingga di saat ini YPI di Ponegoro berhasil mencetak generasi dengan karakter agama yang kuat Serta memiliki kompetensi yang dapat bersaing di kancah internasional Alhamdulillah alumni-alumni kita itu masuk di pemerintahan, ada yang pernah jadi menteri Dan ada yang pengusaha, ada yang da'i, macam-macam ada yang sudah pernah menjadi ketua parlemen internasional juga Jadi Alhamdulillah alumni-alumni kita ini bersebar di beberapa negara, beberapa kota dan ada yang masuk di organisasi-organisasi besar juga Alhamdulillah alumni-alumni kita dan dukungan alumni kita pada Yayasan kita cukup besar Dan kita mendapatkan fasilitas gedung-gedung ini berkat dukungan dari alumni semua Inilah potret kepedulian sebagian para ulama di kota Surakarta Guna memperkuat nilai-nilai agama dan akidah Islam para generasi penerus Dengan membentuk lembaga pendidikan yang hingga sekarang manfaatnya masih bisa dirasakan di era modern saat ini Dalam catatanku masih banyak yang belum diungkap di balik tokoh-tokoh dan pergerakan dakwah para ulama di kota Surakarta Esok kita akan menyelami dan menyusuri kembali setapak demi setapak jalan mereka sebagai jejak ulama Saksikan episode berikutnya dengan mengenal lebih dalam sejarah berdirinya Kesultanan Kandiriyah di kota Pontianak Untuk menyelami jejak ulama di bumi Nusantara dan seluruh penjuru dunia hanya di Nabawi TV Terima kasih telah menonton!